Tim Buda Lampung bersama Polres Lampung Selatan mengecek gerai vaksinasi presisi di Jalan Tol Trans Sumatra, tempatnya di Res Area 20B Bakauheni. Pengecekan dilakukan terhadap para pengendara khususnya pemudik untuk memastikan telah memiliki sertifikat vaksin. Dalam pengecekan, sejumlah pemudik kedapatan belum vaksin. Namun, saat hendak divaksin, beberapa pemudik juga tak bisa dilakukan vaksin karena adanya penyakit maupun waktu yang belum selesai. maupun waktu yang belum sesuai maksud kami. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Domi Desmanri akan melaporkannya. Silakan, rekan Domi. Kolda Lampung melakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap berlalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatra, tempatnya di kilometer 20B Bakauheni. melalui GASUWID, Kapit Humas, Kolda Lampung, Kondespol, Jawani, Pandra, Arsyad. Beliau sempat berbincang dengan penumpang dan juga mengibau kembali kepada para penumpang untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, terus melengkapi dokumen, syaratan yang ada, dan juga mengibau untuk mengaktifkan atau mendownload aplikasi peduli lindungi di aplikasi mereka. Lalu, Pandra juga sempat mengibau kembali kepada para pemudik ataupun pelaku perjalanan, persyaratan berlintas seperti bagi pengguna atau pelaku perjalanan yang baru menerima vaksin dosis pertama, wajib menyertakan surat PCR 3x24 jam, lalu untuk pelaku perjalanan yang baru menerima dosis kedua, yakni membawa swab antigen dengan keterangan waktu 1.24 jam. Lalu, di pelaksana vaksinasi kemarin, ditemui ada beberapa pelaku perjalanan yang tidak bisa divaksin, dikarenakan ada penyakit bawaan atau penyerta dan belum waktunya untuk divaksin. Satu-satunya yang terjadi kepada salah satu pelaku perjalanan, bernama Bu Eci, dia tidak bisa divaksin, dikarenakan memiliki liwayat penyakit asam mambung. Lalu, waktu perjalanan atau penumpang lainnya bernama Udin Samsudin, dia tidak bisa divaksin, dikarenakan belum waktunya. Karena dari dosis kedua ke dosis tiga atau booster ini, dia baru 2 bulan, jaraknya baru 2 bulan. Lalu, petugas mengimbau kepada Udin untuk menerima vaksin tersebut di bulan depan. Namun, petugas juga memberikan langkah ataupun langkah supaya Udin ini bisa tetap melanjutkan perjalanan dengan menulis keterangan di surat vaksin dosis keduanya, yaitu dia telah menerima vaksin dosis kedua dan belum bisa divaksin karena waktu atau periode waktunya belum sesuai dengan yang ada. Lalu, Pak Andra juga mengingatkan atau mengimbau kepada masyarakat, khususnya pelaku perjalanan yang ingin berpergian, ada empat gerai vaksin yang dilaksanakan oleh Kolda Lampung, yaitu gerai vaksin resisi. Yang pertama, ada di Jalan Tol tren Sumatra BKW ini di kilometer 20A dan B, lalu ada di kilometer 234 di Mesuji, lalu ada di 172 di Nampung Tengah. Begitu. Baik, terima kasih Rekan Domi dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat petugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.